Putri Harum dan Kaisar Jilid 11. Tiaw Chong pindahkan pedangnya ke tangan kiri, tangan itu dia gunakan untuk menyampok pergi datang semua senjata rahasia yang kecil-kecil. Sedang tangannya kanan tak putus-putus menyanggapi kemudian mengembalikan senjata-senjata rahasia yang agak besaran. Tiba-tiba dia kaget menampak ada semacam senjata yang berlegat-legat meluncur dari udara akan menyambar mukanya. Khawatir senjata itu beracun, Tiaw Chong tak berani memegang kepalanya tapi menyemput ekornya. Dia tak mengira kalau naga itu bagaikan naga hidup saja. Begitu tangan Tiaw Chong menyambar, benda itu berputar kembali terus melayang balik kepada tuannya, siapa segera menyambutinya lagi dan lalu menyambitkannya pula. Bukan main terkejutnya Tiaw Chong. Kini dia tak mau menyanggapi dan hanya akan memakai pedangnya untuk menyampok. Tapi tiba-tiba dari arah kanan dan kiri, dua buah hui yang ingin menyambarnya. Buru-buru Tiaw Chong menjot kaki loncat tinggi-tinggi sehingga kedua senjata itu menemui tempat kosong. Tapi di luar dugaan, begitu mengenai tanah, hui yang ingin itu membawa ke atas menyambar pada Tiaw Chong. Karena tak keburu berkelit, Tiaw Chong kerahkan lekangnya dan berhasil menyambutinya yang sebuah. Tapi yang sebuah lagi, tak keburu dihindarinya dan menyusup ke dalam pahanya. Melihat lawannya terluka Tiaw Pansan memburu untuk menikamnya lagi. Untuk itu, Tiaw Chong gunakan pedangnya. Karena tahu bahwa dia berhadapan dengan Pohyam, Pansan mengegoskan tubuh, hingga pedangnya menempel di sisi pedang musuh. Dia gunakan ilmu menyedot dari Tai Kekiam, hingga pedang Tiaw Chong tertarik ke samping. Atas gerakan itu, tersentaklah hati Tiaw Chong. Semula dia akan gunakan kepandainya yang menggetarkan setiap orang. Itu untuk menundukkan lawan, tak taunya malah pahanya terluka senjata musuhnya. Melihat gelagat jelek, dia tak mau melanjutkan pertempuran lebih lama lagi. Dia menatap ke arah kawan-kawannya, tapi ternyata rombongan siwi sudah terbirit-birit lari. Begitu pula kereta tawanan, pun sudah direbut musuh. Karena gelisah, dia desak musuh dengan tiga kali serangan. Begitu orang mundur, dia cabut senjata rahasia yang menancap di pahanya, terus ditimpukan pada lawan. Pansan tundukkan kepalanya untuk menghindar, tapi saat itu telah digunakan oleh Tiaw Chong untuk memburu ke arah kereta tawanan. Sewaktu melihat Tiaw Chong terluka, Nel Ping menari-nari karena riangnya. Sipsu Tee Hai Tong bagaimana? Dia terluka berat apa tidak? Tanya Bun Tai Lei. Siapa? Sipsu Tee, dia terluka sahut seng istri. Belum ucapannya itu habis, Tiaw Chong menyerbu ke dalam kereta. Dan berbareng dengan itu, Nel Ping menjerit kaget, karena sepasang goloknya terpental di sampok Tiaw Chong, jatuh di muka kereta. Rombongan orang-orang Hang Hwa-Hwa segera mengepung kereta itu. Tieu Tiung Ng lantas menyelingap ke muka dan tegakan goloknya besar untuk menghadang. Bagus, manusia semacam kau berani datang ke Tia kitchen untuk mengambil orang. Betul-betul kau tak pandang mata pada lehu ini. Tidakkah kau mengerti akan aturan Kang Hoa atau Bulim teriak orang tua itu segera Melihat yang berdiri di hadapannya seorang tua yang berjenggot putih dan gagah sikapnya Tahulah Chiao Chong bahwa dialah tentu ketua dari kaum perselatan daerah barat laut Sitiatan Chiu Tiong Ing Dia tak mau berlaku ayah lagi terus menikamnya Tiong Ing cepat balikan goloknya untuk menangkis Serangan musuh dengan gigir golok Gerakan pedang Chiao Chong lincah dan keras Begitu dia tarik ujung pedang, gigir golok musuh telah tergurat beberapa din dalamnya Berbareng pada saat itu, Chiu Ki, Chiang Bongkok, Jitian Hang dan kedua persaudaraan siang dengan menghunus senjatanya masing-masing telah berbareng menyerbu pada Chiao Chong Dengan gerakan Hun Heng Chin Mia, mega menghalang puncak gunung Chin Mia, Chiao Chong putar pedangnya Ling Bikiam hingga merupakan suatu lingkaran Karena jerih dengan pokiamnya, orang-orang Hang Hwa 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 itu sama menarik senjatanya Chiao Chong memilih lawan yang terlemah, yakni menyerbu pada Chiu Ki Nona ini buru-buru angkat goloknya untuk menabas kepala orang, tapi gerakan Chiao Chong lebih sebat Tangannya kiri memegang pergelangan tangan si Nona dan di lain saat golok si Nona sudah dapat direbut Melihat itu, tak terkira terkejutnya Tiong Ing secepat itu juga, kedua tiatannya telah susul-menyusul menghantam ungung Chiao Chong Dan berbareng pada saat itu juga, Tan Kehlok telah melepas tiga butir biji catur ke arah Juan Ma, Kuan Guan dan Chiok Ti tiga jalan darah yang berbahaya Sampai di sini kedarlah hati Chiao Chong Dia tergetar melihat bagaimana dalam gelap itu, musuh dapat menyambit ke arah jalan-jalan darah Maka cepat dia putar leng berikiamnya untuk menyampok ketiga biji catur itu Tapi pada detik itu, gembolan Tiong Ing sudah menyambar datang Cepat-cepat dia putar tubuhnya untuk menyanggapi gembolan yang datang pertama Tapi tidak taunya gembolan kedua yang datang belakangan malah menimpah tepat di dadanya Tiong Ing dapat mengangkat nama karena mengandalkan dengan tiatannya itu Dia mempunyai suatu gerakan yang istimewa Yaitu gembolan yang dihantamkan lebih dulu gerakannya pelan Dan menyusul belakangan malah lebih keras dan cepat Karena itulah kebanyakan, musuh tak mengira sama sekali Begitupun Chiao Chong, seketika dia rasakan dadanya sesak dan sakit sekali sampai tubuhnya pun menjadi tergetar Dengan menahan napas, dia kibaskan kedua tangannya untuk menolak Chiang Bongkok dan Ji Tianhong Dan dari situ terus lari ke arah kereta Nelping hendak menyambut dengan golok panjang Tapi sekali tangkis, goloknya itu telah terpapas kutung oleh Po Hyam Chiao Chong Siapa meneruskan gerakannya loncat ke atas dan mencengkeram pundak Lelping Dengan cengkeraman baja itu, Lelping tak kuasa menggerakkan goloknya pendek lagi Namun ia masih dapat tamparkan tangannya kiri untuk menjotos muka lawannya Orang-orang Hang Hwa 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 kaget dan khawatir, mereka berbareng datang menolong Tapi secepat itu, Chiao Chong telah lemparkan Lelping ke arah kedua saudara siang dan tiong ing Sudah tentu mereka dengan gugup menyanggapinya, karena khawatir jangan-jangan Lelping sampai terluka Tiba-tiba Chiao Chong kedengaran menggerung Punggungnya kena dihantam Bun Tai Lei sekali Syukur bugenya sempurna, dan Bun Tai Lei masih dalam keadaan sakit Jadi tenaganya sangat berkurang, kalau tidak tentu remuklah sudah jerohan orang seti itu Sekalipun begitu, sakitnya bukan kepalang Dan justru hantaman kedua dari Bun Tai Lei menyambar datang lagi Karena tak keburu berkelit, Chiao Chong buru-buru tarik selimut yang dipakai orang Untuk membungkus kepala Bun Tai Lei, dengan itu dia pakai untuk merangkum tangan Bun Tai Lei Menyusul tangannya diulur Untuk notok jalan darah tawanannya yang seketika itu segera pingsan tak dapat berkutik Dengan menyeret Bun Tai Lei ke muka kereta, berserulah Chiao Chong Bun Tai Lei berada dalam tanganku Siapa yang berani maju, tentu lebih dulu kubunuh saudaramu ini untuk membuktikan ancamannya Chiao Chong tandaskan pokiamnya ke batang leher tawanannya Koko Luting menjerit seraya menubruk maju, tapi keburu ditarik oleh Hwe I Ching Sedang ketika habis mengucap itu, Chiao Chong rasakan mulutnya terasa anjir Dan sekali batuk, dia muntahkan darah segar Chiao Chong, kau masih kenal aku apa tidak demikian seru Hwe I Ching tiba-tiba sambil tampil ke muka Chiao Chong sudah lama berpisah dengan suhengnya itu Apalagi malam itu gelap, jadi tak dapat dia segera mengenalnya Hwe I Ching cabut pek liang kiamnya Ujungnya ditekuk sampai mengenai tangkainya Kemudian dilepaskan halaman ik hilang wikiwuko Chiyang Sipsamko, Bengtoako, Antoako, kau serbulah kawanan serdadu itu Tiba-tiba Tan Kehlok memberi perintah segera juga Wijun Hwe A dan lain-lain lakukan perintah itu Berbareng pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba tampil dari belakang Hwe I Ching dan berseru Aku juga ikut dan tanpa menunggu sahutan Ia terus mengikuti rombongan penyerbu itu Tan Kehlok tampak mengangkat alis dan bersenyum Kiranya dialah Li Wan Chi, murid Hwe I Ching, yang menyaru sebagai lelaki itu Ketika Hwe I Ching tinggal di belakang untuk menjaga kemungkinan pembalasan dari Gou Kok Tong dan kawan-kawan Dia telah berjumpa dengan muridnya Karena beberapa hari itu ia saksikan pertempuran yang menarik Maka setengah memaksa Wan Chi minta ikut suhunya Apa boleh buat, Hwe I Ching lebih dulu menyuruhnya berjanji takkan bertindak sembarangan Sebelum mendapat izin dari suhunya, baru setelah itu diajaknya lah ia Begitulah Wan Chi tinggalkan sepucuk surat kepada Li Tai Tai Menerangkan bahwa ia akan berangkat ke Heng Chium lebih dulu Untuk menemui ayahnya Dan ketika suhu dan murid berdua ini tiba justru pertempuran antara orang Hang Hwe A Hwe E dan Chiao Chong sedang berlangsung Hwe I Ching melarangnya ikut-ikutan Sudah barang tentu gadis itu menjadi kurang senang Maka begitu I Jun Hwe A diperintahkan menyerbu Tanpa menghiraukan apa-apa, ia terus ikut saja Sementara itu ke Hwe memberi beberapa pesanan pula pada kawan-kawannya Mereka sama mengiyakannya Segera Tio Pansan melompat maju Sekali tangan menghibas Dua buah panah telah menancap pada sepasang netu keledai yang menarik kereta Chiao Chong Dengan bebengar keras, binatang itu binal dan melonjak-lonjak ke atas Chiang Bongkok berlari maju menuju ke belakang kereta Dengan sekuat-kuatnya dia tarik kereta itu hingga tak dapat berjalan lebih lanjut Chiang Hwe Chi dan Chiang Pek Chi berdua berada di sebelah kanan dan kiri kereta Mereka menyerang Chiao Chong dengan senjatanya Dan ketika Chiao Chong menangkis Senhiap membarengi loncat ke dalam kereta untuk merampas Bun Tai Lei Segera Chiao Chong menghantamnya Tapi Senhiap telah miringkan tubuh Gunakan pundaknya untuk menerima pukulan lawan Lalu dengan dekat dia membopong Bun Tai Lei Untuk melindungi Senhiap dari hajaran Chiao Chong lebih Jauh, maka Butin dan Tian Hang menobros masuk dari belakang dan terus menyerang punggung Chiao Chong Sedang Tan Kehlok ajak Sin Hei loncat ke atas kereta Dari situ mereka membungkukan badan untuk menghantam ke bawah Jadi kini Chiao Chong diserang dari semua jurusan Kanan-kiri, muka belakang dan atas Melihat Senhiap dapat menerima pukulannya dengan tak merasa apa-apa Terkejutlah Chiao Chong Dia duga anak muda itu punya ilmu tiap posan Ketika Senhiap mekat merampas Bun Tai Lei Chiao Chong jambak punggung bajunya dengan tangan kiri Sedang tangannya kanan dia pakai untuk menangkis serangan kedua persaudaraan siang Sehabis itu, dia empos semangatnya untuk melemparkan tubuh Senhiap yang besar itu keluar kereta Hwe Chiu Poan Koan Tio Chiao Chong seakan-akan bermata enam, bertelinga delapan Dalam keadaan yang genting itu, tetap dia masih dapat mendengar samberan senjata dari atas payon dan dari belakang kereta Secepatnya dia condongkan tubuh ke muka sembari mendongak Tangan kirinya sudah menyemput serangkum huyong ciam Dan dengan miringkan tubuh, dia segera tawarkan jarum-jarum itu ke payon dan belakang kereta Tan Kehlok yang mengerti bahwa musuh tentu melepaskan senjata rahasia, buru-buru hadangkan tunpainya ke muka Tidak demikian dengan Sim Hai yang terus menjerit dan melorot turun ke tanah buru-buru Tan Kehlok loncat ke bawah untuk memeriksanya Sehabis itu, Chiao Chong ganti mengarah ke belakang kereta Tapi dengan sebat luar biasa, Bu Tim telah buang dirinya keluar untuk mendahului samberan huyong ciam Karena tak titik sesebat itu, Tian Hang coba gunakan selimut untuk melindungi diri Tapi ternyata jarum-jarum itu dapat menyusup Terus, masuk ke dalam, pundaknya Rasa sakit kesemutan menyerang dengan hebatnya dan karena tak tahan, terpelantinglah dia ke bawah Untung Chiang Bong coba keburu menyanggapinya Citko, bagaimana kau tanya saudara angkat itu? Tapi baru saja bertanya begitu, dia sendiri rasakan pundaknya sakit bukan main Ternyata sebatang anak panah telah memakannya Saudara-saudara sekalian hendaklah berkumpul rapat-rapat, seru kehlok Dalam pada itu panah sudah menghambur dari belakang Sambil sebelah tangannya memegang pundak Bu Tim, Chiang Bongkok berusaha menangkis hujan panah itu dengan tangan kanannya Bu Tim melarang si Bongkok bergerak, lalu mencabut batang panah yang menancap di pundaknya itu Kemudian dibalutnya dengan robekan ujung bajunya Pada saat itu, jelaslah kini untuk pihak manakah bala bantuan itu datang Bagaikan arus gelombang, ribuan barisan tentara Chiang telah menghampiri datang Kini semua anggau tahang HWA-HWA sudah bertempur dengan berkumpul Maka bertanyalah Tan Kehlok, siapa di antara dua orang dari saudara-saudara yang sedia menyerbu Bu Tim dan Wijun HWA serentak menyatakan kesediaannya Baiklah, kini kita harus lekas-lekas berpencar untuk mundur ke belakang bukit di sebelah sana Dan setelah memberi perintah itu, kembali Tan Kehlok berseru, Tio Samko, Chiang Goko dan Liu Ke, kita serang lagi kereta itu Begitulah Bu Tim dan Wijun HWA menobros hujan panah itu Dengan tangan kosong, Bu Tim dapat merampas sebatang pedang Dengan senjata itu, dia ikut Jun HWA untuk membuka jalan darah Dalam sekejap saja, keduanya telah menyusup jauh ke dalam barisan musuh Tapi biar bagaimana gagahnya kedua jago itu, mereka tak kuasa membendung arus tentara Chiang yang membanjir itu Sebaliknya Chiang Cong dirang dan bangun lagi semangatnya Tapi dia pun insya bahwa lukanya berat, dan justru seperti yang dikhawatirkan Benar-benar Tan Kehlok dan kawan-kawannya kembali menyerang lagi Chiang Cong tak berani berlaku ayal, terus angkat tubuh Bun Tai Lei ke atas, untuk dibolang-balingkan Sedang ketika itu berpuluh-puluh barisan kuda telah menerjang Tan Kehlok dengan goloknya Apa boleh buat, Kehlok berempat segera mundur ke belakang bukit Di situ sudah berkumpul lengkap semua orang Hang HWA HWA hanya Butin dan Jun HWA yang masih belum datang Dan juga lain rombongan yang terdiri dari Tian Hong, Chiuki, Wan Chi, Chiutiong In dan Beng Kian Hyeong Ketika Tan Kehlok menanyakan mereka, maka Chiang Bongkok yang masih rebahan di tanah, cepat menyahut Cipko, Tian Hong, terluka, apakah ia belum kembali biarlah ku susul dia Tanpa menghiraukan luka di pundaknya yang masih belum baik itu, si Bongkok berbangkit, menyembat sepasang kampaknya terus akan lari Tapi ternyata masih sempoyongan jalannya Melihat itu buru-buru Chiok Siang Ing mencegahnya dengan mengatakan dia saja yang pergi Cio Sukin serentak menyatakan mau ikut Cio Sip Samte, kau bersama Suso supaya menyerang ke tepi sungai, dan sediakanlah perahu-perahu Demikian kehlok Melarang Sukin ikut Siang Ing mencari Tian Hong Hati Luting terasa kosong dan bingung, tanpa berkata apa-apa ia ikut Sukin ke sana Sedang ciok Siang Ing dengan membeka golok, terus naik kuda untuk berangkat Kini daerah pertempuran itu seolah-olah penuh terisi dengan tentara Cheng, hingga sukarlah bagi Siang Ing, dimanakah Tian Hong itu kini sedang berada Apa boleh buat, dia terpaksa membuka kepungan busuh untuk mencarinya Tetapi belum lagi berapa lama Siang Ing pergi, Ciu Tiong Ing dan Beng Kian Hiong sudah tampak datang ke belakang bukit itu Buru-buru kehlok menanyakan kepada Tiong Ing, kemanakah putrinya Tiong Ing kaget dan cemas, dia hanya menjelenggelengkan kepalanya Tiba-tiba Hwe I Ching pun sibuk sambil membanting-banting kaki, katanya, muridku itu pun hilang, biarku mencarinya An Kian Kong menyatakan ikut, Tan Kehlok minta Tio Pansan, Siang Si Siang Hiap, N.I.O. Seng Hiap dan Beng Kian Hiong berlima Untuk menjaga tempat itu, sedang Sim Hiap dan Si Bong Kok yang terluka disuruhnya mengasuh Habis itu pemimpin Hang Hwe Ahwe tersebut loncat ke atas kudanya terus menyerbu ke dalam barisan pemanah musuh Sekali membandering, bola bajanya telah dapat merobohkan dua orang serdadu pemanah Dan secepat itu, dia rampas kedua busur mereka Dengan bertera-tera barisan Ceng menyerbu dengan tombaknya Tapi mereka segera dihajar dengan tiga buah bola baja dari Tan Kehlok yang menghantam Kian Kemari Pada setiap hantaman, terdengarlah rintihan dari mereka yang roboh atau terpental busurnya Sekejap saja, pemimpin muda itu telah dapat merampas delapan busur, terus melarikan kudanya mundur Tiba-tiba keadaan di belakang kawanan barisan kuda itu menjadi kacau Dan pada lain saat, tampaklah beberapa penunggang kuda mengamuk Yang di muka, ternyata adalah Butim Tojin, yang gunakan ilmu pedang cuihuntu bengkiam Mengikut di belakangnya adalah Han Kian Kong dan Wijun Hwe Ah Hanya saja yang tersebut belakangan ini, badannya telah berlumuran darah Tan Kehlok kaget tak terkira, terus maju menghampiri Melihat bagaimana keempat orang itu mengamuk seperti banteng ketaton Pasukan Cheng jerih dan terpaksa membuka jalan untuk kasih mereka lari ke belakang bukit Setelah menerimakan busur-busur rampasan tadi kepada Tio Panshan Tan Kehlok buru-buru menengok Jun Hwe Ah Karena kehabisan tenaga, QT, Jun Hwe Ah, menggigau tak ingat orang, menerangkan Butim Dan betul juga Jun Hwe Ah masih melantur berkawak-kawak akan membunuh semua tentara musuh itu Kembali Tan Kehlok menanyakan tentang Tian Hang dan kawan-kawan tanpa menjawab Butim berbangkit akan pergi lagi Tan Kehlok menambah keterangannya, bahwa Ciu Ki dan murid dari Liu Hwe I Ching juga belum diketahui berada di mana Ketika nampak Butim muncul lagi, seorang Cian Cong, pemimpin barisan kuda, maju menombaknya Tapi dengan sekali gebrak saja, sambil berkelit dan menabas, Butim telah dapat membuat roboh Cian Cong itu Melihat Seng pemimpin binasa, buyarlah sekalian anak buahnya Kembali Butim meneruskan mencari kawan-kawannya Tiba-tiba ia melihat segundukan tentara tengah berterak-terak dengan gemparnya Rupanya mereka sedang mengepung seseorang Segera Butim jejak perut kudanya untuk menghampiri Kembali ada seorang Cian Cong menghadang Tapi belum sempat membuka mulutnya menegur, tahu-tahu sinar putih berkelebat dan lehernya telah tersabet pedang Ket Jilong, Ciuok Siang Ing, jangan takut, jikomu sudah di sini, demikian seru Butim Ciuok Siang Ing sedang melayani tiga orang perwira musuh, sedang tentara-tentara itu pun membantu untuk menombakinya Siang Ing betul-betul ripuh sekali, untuk sekian lama masih dapat ia bertahan, tapi lama-lama habislah tenaganya Tapi ketika mendengar seruan Butim seketika kembalilah seluruh semangatnya Sudah dapat menemukan Cipko, Tian Hong, belum tanyanya dengan gembira Kau serbu saja ke muka, jangan hiraukan yang belakang Sebaliknya Butim kedengaran memberi peringatan padanya Siang Ing betul-betul menjalankan seruan jikonya itu Selagi ia dapat maju ke muka, tiba-tiba dari arah belakang terdengar jeritan yang menyeramkan Siang Ing berpaling ke belakang, dan nampak ketiga perwira tadi sudah terhampar binasa Diam-diam dia tunduk akan kelihayan jikonya itu Tadi hampir setengah harian, ia tempur ketiga perwira itu, tapi belum dapat keputusan Tidak disangka, bahwa cukup dengan beberapa gebrak saja, Butim telah dapat membereskan mereka Begitulah dengan selamat, keduanya bisa datang ke belakang bukit Namun Tian Hong, Chi Uqi dan Wan Chi tetap belum kelihatan di situ Sementara itu pihak tentara sudah dapat mengetahui bukit tempat persembunyian orang-orang Hang Hwa 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 itu Seorang pacong, perwira, dengan membawa berpuluh-puluh anak buah, segera melakukan sergapan Tio Pan San, Siang Si Siang Hiap dan Beng Kian Hiong adalah acali pelepas senjata rahasia Begitu busur di jambret, maka belasan serdadu itu segera roboh Melihat itu, kawan-kawannya sama mundur, hanya menjaga di tempat yang agak jauh Lalu kehlok tuntun kudanya mendaki ke atas bukit dan minta agar Kian Hiong suka bantu memegang les binatang itu Lalu ia berdiri di atasnya untuk memandang kesekelilingnya Diketahuinya bahwa rombongan besar tentara negeri telah berangkat menuju ke barat Dan hanya meninggalkan beberapa ratus anak buahnya untuk mengepung bukit itu Tiba-tiba terdengar bunyi terompet, dan sebuah rotan yang mirip dengan sisik naga kelihatan bergerak datang Dari cahaya obor yang dibawa oleh rombongan tentara itu, tampaklah sebuah bendera yang tertuliskan huruf besar-besar Cheng serta Ichi yang kunyauwi, barisan ini sama menunggang kuda Teji yang besar-besar Mereka sama menghunus sangkur dan tombak Dan gemerincingnya gerakannya itu, menandakan bahwa pasukan itu diperlengkapi dengan baju baja Buting makin gelisah, terus akan keluar lagi untuk mencari Tianhang dan kawan-kawan Siang Ichi coba mencegahnya Namun To Jing itu tetap tak menghiraukan dan terus ke perak kudanya Kawanan tentara itu cukup kenal akan kelihayan si To Jing yang selama pertempuran tadi telah berhasil membinasakan seorang Som Chiang, seorang Ye Ukip, dan seorang Cian Cong Maka serentak mereka menghujani anak panah Buting tarik les kudanya, lalu memotong ke bawah dari samping bukit Dan sebelum kawanan barisan pemana sempat menarik busurnya, tahu-tahu telah diterjang oleh To Jing itu Buru-buru mereka menyerang dengan senjatanya Buting membolang-balingkan pedangnya, dan di sana-sini terdengar jeritan beberapa serdadu yang kena terbabat Setelah dapat menyisihkan barisan pengetung itu, Bu Tim larikan kudanya ke sana-sini memutari daerah pertempuran itu, namun tak juga Tianhang kelihatan Tiba-tiba sebatang panah menyusup ke arah perut kudanya, dan berbareng dengan robohnya binatang itu, Bu Tim pun terlempar jatuh Seorang Tianhong segera membarangi dengan tabasan golok, tapi Bu Tim keburu tendangkan kaki ke udara untuk loncat ke belakang pelana penyerangnya Sekali sodok, terlemparlah Tianhong itu ke tanah Kini balik kita tengok pada rombongan orang-orang Hang Hwa 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 El masih berada di belakang bukit Mereka gelisah memikirkan Tianhong Sekalipun tak dinyatakan, tapi hati masing-masing sama khawatir jangan-jangan Tianhong binasa dalam kancah pertempuran yang ganduh itu Sekonyong-konyong terdengar derap kuda berlari datang Yang pertama-tama muncul ke bukit itu, ialah Chiyosukin Siapa kedengaran berkauk-kauk dengan kerasnya, lekas mundur, lekas, tiap kakun, barisan baju besi Sedang menyerbu kemari kiranya Cheng Seta Ichiang Kumyaulwi menerima firman Kaisar Tianlong untuk memimpin tentaranya ke daerah Hwa Agar supaya suku bangsa Hwa itu jangan sampai keburu menimbulkan huru hara, maka tiap kakun itu berjalan siang malam Hari itu kebetulan mereka telah sampai ke tempat ini Ketika pasukan perintisnya melapor, bahwa di muka ada kawanan berandal yang menghadang Sekalipun jumlahnya kecil, tapi agaknya berandal itu liai, hingga telah dapat membinasakan seorang perwira Som Chiang dan Ye Uqi Ya Uwi titahkan lekas-lekas merburu ke sana, ia lebih dulu kirim Hu Chiang, wakilnya Ong Pun Liang untuk membersih perampok itu Dengan membawa 500 pasukan berbaju baja, Ong Pun Liang semimpin penyerbuan Mengetahui kelihayan barisan itu, Chiyo Sukim yang telah dititahkan untuk menjaga tepi sungai, buru-buru lari ke bukit Tan Kehlok bertindak tegas Dia perintahkan untuk melakukan penyergapan ke tepi sungai Semuanya pun telah siap Hanya Chiyo Tiong ingkiranya yang masih memikiri putrinya Namun apa boleh buat, dalam suasana pertempuran semacam itu, kiranya tak ada waktu luang untuk mencarinya Beng Kian Hiong, An Kian Kong, Chiyo Sukim yang bergantian mendorong Wijun Hwa ke atas kuda Pada saat orang-orang Hang Hwa Hwa sudah siap di atas kudanya, pasukan baju baja sudah muncul Untuk menghindari diri dari barisan itu, Siang Si Siang Hiap dan kawan-kawannya ambil jalan dari sebelah kanan bukit Tiat Kakun menggunakan Sien Kiong, panah sakti, yang dahsyat sekali tenaganya Lebih baik kita tobros kawanan tentara Cheng itu, demikian ajak kedua saudara Siang Dan mereka berdua segera menjadi pembuka jalan untuk menerjang Kedua saudara Siang itu kini berganti senjata dengan sebatang golok dan yang saptunya memakai tombak Begitulah mereka mulai membuka jalan darah, menuju ke tepi sungai Melihat orang-orang Hang Hwa Hwa itu menyelingap ke dalam rombongan tentara Cheng Barisan tiat Kakun itu tak berani melepas panah, karena khawatir akan melukai kawannya sendiri Apa boleh buat terpaksa mereka mundur? Dengan begitu kini tepi sungai Hoang Ho itu, penuh dengan tentara Cheng Barisan tiat Kakun dan menyusul orang-orang Hang Hwa 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 Echiyosukin terus terjun ke dalam sungai, untuk mencari perahu Sedang luting buru-buru menambatkan beberapa buah perahu pada sebuah tempat tambatan Lebih dulu dia angkut si bongkok dan yang luka-luka masuk ke dalam perahu Ayo, kita lekas-lekas naik perahu Totiang, Tio Samko, Cilung Hiong, mari kita berempat Demikian serunya muda itu Tapi belum dia sempat menghabisi perintahnya, sebatang Sin Kiong, panah kuat, telah menyambar Selaka seru tim ketika tampak tiat Kakun itu telah tiba dan menyerang Keempat tokoh itu, segera membalik badan untuk tempur barisan istimewa itu Butim Mayunkan pedang mengarah tenggorokan seorang serdadu tiat Kakun Tapi untuk kekagetannya, pedang Butim itu tak dapat menusuk masuk Kiranya mata pedang Tojin itu sudah agak mandul, apalagi memang baju serdadu itu terbuat dari baja murni Dan sebagai pembalasan tombak-tombak dari barisan tiat Kakun itu telah melayang bagaikan hujan kerasnya Butim lempar pedang dan gunakan tangannya untuk menyampok sebuah tombak, hingga terpental ke atas udara Sedang Ciu Tiong Ing pun memburu untuk menghantam reboh beberapa musuh Tio Pansan yang masih punya belasan tengci, uang tembaga, dan pilihan chi, segera menimpukan pada mereka Namun bagaikan tak kena apa-apa, barisan baju baja itu tetap menyerbu Butim yang pada saat itu telah dapat merebut sebatang tombak, terus menusukannya ke arah muka seorang dari mereka, yang seketika itu segera terjungkel Ternyata hanya bagian badan tentara itu saja yang ditutup dengan baja, sedang mukanya terdapat lubang-lubang untuk matu dan hidung Oleh karenanya, Pansan kini mengarahkan senjatanya ke bagian-bagian tersebut Beberapa orang serdadu tiat Kakun sama menjerit dan menutupi mukanya Matu mereka telah kena tertimpuk buta Sedang orang-orang Hang Hwa Hwa Hwa, selain Tan Kehlok berempat, semuanya sudah naik ke atas perahu Tiat Kakun, selain mempunyai perlengkapan yang istimewa, pun telah mendapat gemblengan istimewa Betapapun ganasnya musuh, namun jago-jago Hang Hwa 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 hanya berjumlah sedikit Maka serdadu-serdadu tiat Kakun itu tetap maju menyergap Tampak oleh Tan Kehlok seorang perwira yang tengah memberikan perintah di atas kudanya Dengan gerakan burung walet menyelundup ke air Tan Kehlok berlomcatan menghampiri Perwira itu adalah Hu Chiang Kun Ong Pun Liang Begitu melihat ada sinar putih berkelebat datang Daripada membuang tempo untuk mengawasinya Dia lebih suka mengayunkan golok untuk menabasnya Tapi tabasannya mengenai tempat kosong, sedang pergelangan tangannya dirasakan sakit sekali Malah untuk kekagetannya, goloknya telah dirampas dan tahu-tahu dia telah dikaet dan dilemparkan ke tepi sungai Tio Samko, sambut silah ini teriak kehlok Segera juga Tio Pansan menyanggapi tubuh si Hu Chiang Kun itu Bu Tim dan Ciu Tiong Ing tahu akan maksud kehlok Cepat-cepat mereka lari ke tepi sungai Dan segera Pansan lemparkan tubuh tawanan itu kepada Bu Tim Dan Bu Tim meneruskan kepada Ciu Tiong Ing yang belakangan ini Setelah melempar lemparkan tubuh orang beberapa kali ke atas Lalu melemparkan ke dalam sungai di dekat perahu Su Kien tertawa gelap-gelap menyaksikan kesemuanya itu Dia membungkuk untuk menyamret rambutong pun liang lalu diangkatnya naik ke dalam perahu Di tengah-tengah gegap gempita terakan serdadu-serdadu Ceng Tan Kehlok dan kawan-kawannya enjot kakinya melayang ke dalam perahu Yang terus dikayuh ke tengah oleh Su Kien dan Lu Ping Tentara Ceng segera berteriak-teriak terus menghujani panah Tapi dapat dipunahkan oleh orang-orang dalam perahu itu Dibawa oleh arus sungai Hoang Ho yang sedang naik airnya Itu, sekejap saja dua perahu yang memuat orang-orang Hang Hwa 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 itu sudah hampir hilang dari pemandangan Karena tak berdaya, pasukan Ceng itu terpaksa pulang dengan tangan kosong Di antara yang terluka senjata rahasia, ternyata si bongkok yang paling berat sendiri Sedang simhai yang terkena jarum, dasar bocah, mengiang-ngiang tak berhentinya Sebagai acli senjata rahasia, pansan pun acli juga dalam mengobatinya Kawan-kawannya yang terluka itu telah ditolong seperlunya Selama dalam perjalanan itu, Lu Ping seperti orang kehilangan semangat Dia pikir suaminya yang masih dicengkeram dalam kuku Garuda Di samping itu Tian Hong, Chi U Ki, Hwe I Ching dan muridnya serta He Tong Belum diketahui di mana rimbanya Suasana dalam perahu itu pun, tampak bermurani sedih Tan Kehlok Totok Jalan Darah Hong pun liang supaya tersedar Lalu ditanyainya tentang tujuan pasukan tiat kakun itu Karena masih gelagapan, pun liang tak dapat menjawab Hal mana telah menimbulkah kemarahan senghiap yang memberi persen sekali gaplokan Ayo, kau bilang lekas, bentak si pegoda besi itu Ya, ya, aku bilang ja, bilang apa sahut pembesar siya itu gelagapan Untuk apa pasukanmu berjalan siang dan malam itu bentak kehlok Ceng setayu siang kunyauwi menerima firman untuk selekasnya menggempur daerah Hwe Karena kuatirkan orang Hwe keburu mengendus berita dan terus mengadakan persiapan Maka kami harus berjalan cepat Pembesar itu mengaku Rakyat Hwe selama ini patuh-patuh saja Mengapa akan diserang tanya kehlok pula Entahlah, ini aku tak mengetahui, kata Ong Pun Liang Karena itu kehlok mengadakan analisa dari jumlah pasukan tiat kakun Jalan yang ditempuhnya dan maksud gerakan itu Dan Ong Pun Liang memberi keterangan dari apa yang diketahuinya Perahu, menepi tiba-tiba kehlok berseru keras-keras Begitu perahu rapat pada tepi Rombongan orang Hwe Hwe loncat ke darat Pada saat itu arus pun makin menghebat Kehlok perintah Seng Hiap mengawal pun Liang Lalu katanya kepada Siang Si Siang Hiap Goko dan Lioko, harap kalian kembali ke sana lagi Awasilah keadaan Bunsuko dan carilah Cipko dan Ciusiocia Serta Lioklociampu dan muridnya Dan kalau sampai mereka ada yang kena apa-apa Ah, rupanya itu pun sudah takdir Kedua persaudaraan Siang itu mengiakan serta berangkat ke arah barat Cap Jiko, aku akan minta tolong padamu Kata kehlok pada Cipok Siang Ing Saya terus menulis sepucuk surat Tolong serahkan surat ini kepada Bok Chulun Lang Hwang dari Sukui itu Sekalipun baru berkenalan Tapi tak boleh kita biarkan mereka terancam bahaya Suso, pinjamilah kudamu itu pada Cap Jiko Lu Ping menuju ke haluan perahu untuk menuntun kudanya Kalau semua orang Hang Hwa 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 telah sama meninggalkan kudanya Adalah Lu Ping yang tetap tak mau berpisah dengan kuda yang disayanginya itu Demikian di dalam dua hari saja Sampailah Siang Ing kedaerahwi Setelah mendengar kisikan pimpinan Hang Hwa 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 itu Bok Chulun tak berani berlaku ayah dan mempersiapkan penjagaan seperlunya Rombongan Hang Hwa 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 itu meneruskan pelajarannya lagi hingga 20 li jauhnya Setelah sampai di tepian sana Kehok ajak semua saudara-saudaranya mendarat Tapi lebih dulu disuruhnya Sukin Ika terat-rat Hu Chiang Kun Ong Pun Liang di dalam perahu Perahu mana didorongnya supaya berlajar terus di tengah sungai Kini kita tengok keadaan Chiuki yang telah ketinggalan dari rombongannya itu Ia tetap bertempur dengan gagahnya Beberapa serdadu telah dirobohkan Tapi tentara Cheng itu makin lama makin bertambah jumlahnya Karena gugup, nona tersebut segera ke perak kudanya untuk loloskan diri Tapi baru berselang tak berapa jauh Kembali dia berpapasan dengan serombongan tentara Ia tak mau menempurnya dan memutar balik lagi Dalam kegelapan malam itu Entah terkena benda apa Tiba kuda itu terserimpet jatuh Sedang nona itu sendiri Karena sudah capek dan gelisah Tak kuasa untuk menahan diri lagi Terus ngerusuk terlempar ke bawah Kepalanya terbentur tanah keras-keras dan pingsanlah ia Syukur karena gelap Serdadu-serdadu Cheng tak dapat mengetahuinya Entah sudah berselang berapa lama Ketika membuka mata Ia rasakan mukanya sejuk sekali terkena tetesan air yang menurun dari kepalanya Kiranya malam itu turun hujan Dengan serentak dia loncat bangun Tapi secepat itu ia melihat ada seorang di dekatnya Tanpa pikir golok disambernya terus hendak dipabaskannya Tapi serentak Keduanya sama menjerit kaget Kiranya orang tersebut bukan lain ialah bu Cukat Jitian Hong Nona Chiu, mengapa kau disini tanya pemuda itu Sekalipun biasanya ia sangat membenci Tapi dalam keadaan seperti waktu itu Girang juga lah ciuki Sampai-sampai ia mengucurkan air mata Ayahku di mana tanyanya kemudian Tiba-tiba Tian Hang memberi syarat supaya menelungkup ke tanah Karena ada musuh mendatangi Begitulah dengan merayap Kedua orang itu bersembunyi di balik segundukan tanah Ketika itu sudah hampir fajar Jadi mereka dapat melihat jelas pemandangan di sekitar situ Dilihatnya berpuluh-puluh serdadu Ceng tengah menggali lubang Untuk mengubur kawan-kawannya yang telah meninggal itu Sambil tak putus-putusnya penyumpahi dan memaki-maki Selesai dengan itu Seorang kepalanya berseru Tio Tek Piau, Ong Seng Coba kau lihat di sekitar sana masih ada mayat kawan kita Atau tidak kedua serdadu itu berdiri di atas tempat yang agak tinggi Mereka melihat Tian Hang dan Ciu Qi berdua tertelungkup di tanah Masih ada dua lagi di sana Seru kedua serdadu itu Dianggap mayat, Ciu Qi marah sekali Terus akan loncat bangun Tapi buru-buru Tian Hang mencegah untuk menunggu Sampai mereka menghampiri kedua serdadu itu datang dengan membawa sekuk Ciu Qi dan Tian Hang terus pura-pura seperti orang mati Begitu kedua musuhnya sudah dekat Dengan sebat ditusuknya dengan golok Tanpa berkauk lagi Putuslah jiwa kedua serdadu yang malang itu Karena sudah setian lama tak kembali Maka Pak Chong, perwira Itu sambil memaki melarikan kudanya menyusul Kau jangan bersuara Akan ku rampas kudanya Bisik Tian Hang Ketika melihat kedua serdadunya binasa Terkejutlah Pak Chong itu Dia akan berterak Tapi Tian Hang sudah melesat dan menabasnya Karena tak sempat melolos senjata Pak Chong itu pakai tali lesnya untuk menangkis Tapi seperti batang Pisang, les dan kepala Pak Chong itu segera menggelinding ke tanah Segera Tian Hang teraki Chiu Qi untuk loncat ke atas pelanakuda Sedang ia sendiri membuntuti dari belakang dengan berlari-lari Sementara itu, rombongan serdadu pun sudah mengetahui dan mengejarnya Lari belum berapa jauh, pundak Tian Hang yang terkena jarum dari Chiu Chong itu makin terasa menghebat sakitnya Karena tak tertahan, dia jatuh pingsan Buru-buru Chiu Qi menghampiri balik Dia loncat turun, lalu diangkatnya tubuh Tian Hang ke atas kuda terus dilarikan sekencang-kencangnya Rombongan serdadu Cheng itu berteraak-teraak mengejarnya, tapi sudah ketinggalan jauh Setelah jauh, barulah Chiu Qi kendorkan larinya Dilihatnya muka Tian Hang pucat seperti kertas dan napasnya sangat lemah Apa boleh buat, ia terpaksa merangkul pinggang orang yang dibencinya itu supaya jangan jatuh Dan terus melarikan kudanya ke sebuah jalanan kecil Tiba-tiba di depan mementang sebuah hutan, kesitulah nona itu menyusup Ia turun sedang Tian Hang ditaruhnya di atas pelana kuda yang dituntunya pelan-pelan buat mencari ke sebuah tempat untuk mengasuh Ia lihat Tian Hang masih belum sadar, setelah berpikir sejenak, tak dapat lagi ia sungkan tentang pria dan wanita Terpaksa ia pondong pemuda itu dan dileptakan pada suatu tanah rumput Ia sendiri pun berduduk buat mengasuh dan membiarkan kudanya makan rumput Seorang nona yang berusia belum ada 20 tahun, tapi kini seorang diri berduduk di rimba sunyi Orang di depannya ini mati atau hidup masih belum bisa diketahui Karena tak berdayanya itu, tanpa tertahan Chiu Qi menjadi berduka terus menangis terseduh-seduh Air matanya setetes-detes membasahi Mukanya Tian Hang Sesudah dibaringkan di tanah sejenak, lambat laun Tian Hang telah siuman Mula-mula ia menyangka hari hujan lagi, tapi ketika matanya pelahan dibuka Tiba-tiba dilihatnya sebuah wajah yang manis dengan sepasang metu benda merah tepat berhadapan dengan dia Air metu orang masih terus menetes ke mukanya Tian Hang merengek karena pundak kirinya terasa sakit pula, ia menjerit aduh Melihat orang telah mendusin, Chiu Qi menjadi girang Tiba-tiba ia lihat air matanya sendiri berketesan pula di pipi orang Lekas-lekas ia keluarkan sapu tangan untuk membersihkannya Tapi baru saja tangannya diulur, mendadak ia tersadar dan ditarik kembali lagi Kenapa kau jadi merebah di depanku sini, mestinya sedikit ke sana, demikian ia malah salahkan orang Tian Hang tak menjawabnya, tapi merengek pula dan merontah hendak bangun Sudahlah, bolehlah kau merebah di sini, kata si gadis pula Dan bagaimana kita sekarang? Kau adalah bu cukat, ayah selalu bilang kau banyak tipu akal Nah, sekarang kau berusahalah pundaku lagi sakit tidak kepalang, apapun aku tak bisa berpikir lagi Nona, cobalah, tolong kau memeriksanya, kata Tian Hang Aku tak mau, si gadis Namun demikian, toh tidak urung ia berjongkok buat memeriksanya Setelah dilihatnya sejenak, lalu katanya pula Ah, baik-baik saja tiada apa-apa Pula tak berdarah, Tian Hang bangun berduduk Dengan ujung golok di tangan kanan ia sobek sebagian kain baju di pundaknya Lalu ia sendiri melirik untuk memeriksanya Rupanya di sini terkena tiga buah jarum emas hingga sampai meresap ke tulangku Lantas bagaimana baik, nyatanya Chiuki Marilah kita ke kota untuk mencari tabib Jangan, sahut Tian Hang Semalam sudah terjadi ribut-ribut Siapa lagi penduduk kota yang tak tahu Dengan dandanan kita ini, pula mencari tabib buat mengobati luka Apakah ini bukan ular mencari gebuk? Sebenarnya jarum ini harus dikeluarkan dengan batu penyedot, besi semberani Tapi kemanakah harus mencari benda ini? Sudahlah, silahkan kau pakai golokmu untuk membeli daging pundakku dan mencabutnya keluar Meski sudah bertempur seit semalaman dan tidak sedikit musuh yang dibunuhnya Tapi kini bila Chiuki diharuskan membeli daging di pundaknya Tian Hang Hal ini malah bikin si gadis menjadi ragu-ragu Aku sanggup bertahan, lakukanlah nanti dulu Kata Tian Hang lalu menyeberat beberapa potong kain bajunya dan diserahkan pada si gadis dan menanya Apakah kau membawa geretan Chiuki coba merogoh kantong senjata rahasianya? Lalu jawabnya, ada Buat apakah kau kumpulkan sedikit rumput atau daun kering untuk dijadikan abu Sebentar bila jarumnya sudah dicabut, abu itu untuk memoles lukanya Lalu dibalut dengan potongan kain, kata si pemuda Chiuki kerjakan apa yang dipinta itu Ia kumpulkan banyak rumput dan daun kering hingga menghasilkan setumpukan besar abu Sudah cukup, abu sebanyak itu cukup untuk seratus luka rasanya Ujar Tian Hang tertawa Siapa tahu si gadis mendadak ngambek Ya, ya, memangnya aku si budak tolol Baiknya kau lakukan sendiri saja demikian omelnya Ya, sudah, anggaplah aku salah omong Jangan kau marah, nona Sahut Tian Hang tertawa Hektometer, kau pun bisa mengaku salah jengek si gadis Habis itu, dengan tangan kanan ia angkat goloknya Dan tangan kirinya coba merabak-rabak pundak orang Untuk mencari di mana tempat jarum itu menancap Tapi dasar anak gadis, baru pertama kali inilah tangan bersentuhan dengan tubuh lelaki Maka begitu kontak seketika juga ia tarik kembali lagi Saking malunya hingga seluruh wajahnya merah Melihat orang mendadak malu-malu, Tian Hang menjadi haran Eh, apa yang kau takuti? Tanyanya Apa yang ku takuti? Kau sendirilah yang takut Berpaling ke sana, jangan memandang kemari sentak gadis itu Betul juga Tian Hang berpaling ke arah lain Lalu Ciu Ki pencet keras-keras daging pundak orang di mana jarum menancap Ujung goloknya ia tusukan dan perlahan-lahan dikorek sedikit Segera juga darah segar mengalir Dengan kertak gigi Tian Hang bungkam dalam seribu basa untuk menahan sakit Keringat berbutir-butir bagai kedelai besarnya memenuhi jidatnya Setelah Ciu Ki korek sedikit daging pundak, ekor jarum itu pun lantas kelihatan Ia cepit dengan dua jarinya terus dengan cepat dicabut keluar sebuah Wajah Tian Hang pucat lesi bagai kertas Tapi ia masih coba berkelakar Katanya, sayang jarum ini tak bermata dan tak bisa disusupi benang Kalau tidak, ha, kebetulan dapat dihadiahkan pada nona untuk menyulam Huh, aku justru tak bisa menyulam, sahut Ciu Ki Tahun lalu Mak, Ibu, pernah suruh aku belajar Tapi baru sekali dua pisikan aku sudah patahkan jarum Bahkan suteranya pun tersobek Mak mengomeli daku, aku bilang Mak, aku tak bisa, ajarkanlah daku Dan tahukan kau apa dia bilang Coba kau terkat tentu saja Ia bilang, mari sini, aku ajarkan kau Kata Tian Hang Mana bisa, ia justru bilang Aku tiada tempo Belakangan baru ku ketahui bahwa ia sendiri ternyata juga tidak bisa menyulam Demikian si gadis menerangkan Tian Hang terbahak-bahak geli Dan tengah mereka bercakap Kembali sebuah jarum dapat dicabut lagi Kemudian aku berkeras minta ibu mengajarkan padaku Tutur Ciu Ki lebih lanjut Dan karena sudah kewalahan Akhirnya ibu berkata Awas, jika berani ruwa lagi Biar aku bilangkan ayahmu menghajar kau Ia pun bilang, kau tak bisa menyulan Hektometer, lihat saja kelak Sampai di sini tiba-tiba si gadis tak meneruskan lagi Kiranya waktu itu ibunya berkata Lihat saja kelak kau tak mendapatkan ibu mertua Tentu saja kata-kata begitu tak enak diketahui Tian Hang Maka mendadak ia tak melanjutkan Siapa duga Tian Hang justru masih ingin tahu Maka ia mendesak Lalu, ia bilang Lihat saja kelak apa lagi Ah, jangan tanya sudah Aku tak suka banyak cerita pula Sahut si gadis Dan sembelari bercakap Tanpa berhenti berturut-turut Chiuki sudah mencabut keluar semua ketiga jarum itu Ia poles luka itu dengan abu yang tersedia Dan dibalut pula dengan kain Apabila dilihatnya pemuda itu Meski terluka dan menderita sakit tidak kepalang Tapi masih sanggup berkelakar tanpa Merintih sedikit pun Mau tak mau diam-diam Chiuki pun mengaguminya Sungguh tidak nyana meski tubuhnya pendek Tapi ternyata seorang ksatria benar-benar Coba kalau aku Bila ada orang mengkorek dagingku Mungkin sejak tadi-tadi aku sudah berteriak Memanggil ibu demikian ia membantin Dan bila teringat pada ayah bundanya Tiba-tiba ia menjadi berduka Tak kala itu tangannya berlepotan darah Maka katanya pada Tian Hong Kau merebah lagi sementara di sini Jangan bergerak Biar aku pergi mencari sedikit air minum Setelah dipandangnya keadaan tempat itu Lalu gadis itu berlari keluar rimba Tak jauh dapat diketemukannya sebuah sungai kecil Oleh karena habis hujan lebat Maka air sungai mengalir dengan berasnya Ia mencuci bersih noda darah di tangannya ke dalam sungai Ketika ia berjongkok di tepi sungai hingga wajahnya mendadak tercermin di dalam air Ia lihat rambutnya serabutan Bajunya basah lagi kemal Mukanya pun penuh darah dan kotor Akibatnya tak berupa wajah manusia lagi Maka pikirnya Selaka wajah seperti setan ini telah dapat dilihatnya semua Lekas-lekas ia cuci bersih air mukanya dan menggunakan air sungai sebagai cermin Jarinya digunakan sebagai sisir dan rambutnya lalu dipintahnya menjadi kunciran Ia raw air sungai pula untuk diminumnya Dalam hati ia pikir tentu Tian Hong sangat hausnya Namun tiada alat wadah air Apa daya? Setelah bingung sejenak Tiba-tiba pikirannya tergerak Ia keluarkan satu bajunya dari buntalannya dan dicuci bersih Ia rendam baju itu hingga basah benar-benar Dengan ini ia pikir dibawa kembali untuk diperas airnya buat minum Tian Hong Sementara itu Tian Hong yang ditinggalkan Bila tadi ia masih bisa berkelakar dengan si gadis untuk menahan diri Tapi Kini sesudah sendirian Rasa sakit di pundaknya tak tertahan lagi Bila kemudian ciuki telah kembali Sementara ia sudah kesakitan hampir-hampir tingsan Melihat wajah pemuda itu meski dibikin-bikin seperti sama sekali tak merasakan apa-apa Tapi dapat ciuki menduga pasti tidak enak sekali Karena itu, rasa kasih sayang seketikapun timbul Ia suruh Tian Hong mengap Lalu air bajunya yang basah itu diperasnya ke dalam mulut orang Habis itu dengan lirih ia menanya Apakah sangat sakit belum pernah ciuki bersuara begitu halus terhadap Tian Hong Karena itu untuk sesaat pemuda itu terkesima Sejak berumur 12-13 tahun, Tian Hong sudah luntang-lantung di Kang Hong Segala macam penderitaan, sifat manusia yang dingin dan kehidupan manusia yang tak adil telah dirasakan semuanya Dan karena godokan pengalaman-pengalaman itu Dari bencinya kepada semua ketidakadilan itu Tak terasa ia menjadi umbar diri dengan tindak tanduknya yang bebas Dasar pembawaannya cerdik pandai Maka menghadapi segala apa selalu ia mendahului mengatasi orang Apa yang diaturnya boleh dikata selalu jatuh dan perhitungannya selalu tepat Oleh sebab itulah ia mendapatkan julukan Bu Cukat atau Si Kong Beng Sering sudah di kalangan Kang Hong disaksikannya banyak tokoh-tokoh pahlawan Banyak yang tergoda oleh paras elok hingga beracir dengan berantakan Seperti saudara angkatnya yang kedua Yaitu Bu Tim Tojin yang pernah gagal juga dalam percintaan Kesemuanya itu selalu dibuat cermin olehnya dan menjadi pantangan pula baginya Oleh sebab itu, meski usianya sudah dikata mendekati masa jejaka tua Namun bila kebentur wanita, selalu ia berusaha menghindarinya sejauh mungkin Dalam hal Chiuki yang sepanjang jalan senantiasa setori dengan dia seperti anak kecil Ia justru sengaja juga gunakan Sedikit akalnya untuk menggodanya dan setiap kali selalu ia di atas angin Tentu saja Chiuki digodanya semakin mengkal dan mendongkol Untuk itu selalu ia pandang Chiuki sebagai lawan pengadu kecerdasan saja Dalam hati tak pernah ia pikirkan tentang hubungan laki-laki dan perempuan Siapa duga karena lukanya, justru lawan keras dari kawannya inilah yang telah menolong dan merawatnya Karena itu, perasaannya benci dan jemuh tadinya itu kini seketika lenyap seluruhnya Begitulah, maka demi nampak Tianhang hanya termenung-menung tak menjawab Chiuki sangka orang kembali kurang waras pikiran lagi, maka cepat ia menanya pula Kenapa, kenapakah kau sudah banyak baik? Sahut Tianhang kemudian tertawa sesudah tenangkan diri Terima kasih banyak padamu, Hektometer, aku tak inginkan terima kasihmu Sahut si gadis tiba-tiba Kembali Tianhang tertegun, tapi segera ia pun berkata Tempat ini bukanlah semestinya Marilah kita pergi mencari rumah orang untuk membeli sedikit makanan Apakah kau membawa uang tidak bawa? Uangku berada pada ayah semua, sahut Chiuki Dan kau buntalanku pun hilang dalam pertempuran Kata Tianhang mengkerut kening Sudahlah, kita jangan pergi ke kota, tapi mencari rumah penduduk yang sepi Dan bilang saja kita berdua adalah kakak beradik Kakek beradik Chiuki menegas Dan aku harus memanggil kau Koko, kakak ya Tapi kalau kau merasa usiaku jauh lebih tua Boleh juga kau panggil saja Mcek, Paman, ujar Tianhang Fui, kau sesuai semprot si gadis Baiklah, biar aku panggil kau Koko saja Tapi hanya terbatas di hadapan orang Bila tiada orang aku tak mau panggil Sudah tentu, kata Tianhang Dan panggilan apakah padaku bila tiada orang lain Karena pertanyaan itu, Chiuki menjadi bingung Ia pikir, selama ini memang ia tak pernah memanggil sesuatu yang benar padanya Bila bertemu saja mereka sudah lantas bertengkar mulut Maka jawabnya, panggil apa? Hektometer, aku justru tak mau panggil sama sekali Baik, baik, tak mau panggil ya sudah Sahut Tianhang tertawa Lalu pesannya, dan nanti kita harus katakan pada orang bahwa Di tengah jalan kita telah keperguk pasukan tentara Dan bekal kita telah dirampas seluruhnya Bahkan kita telah dihajar dan didakwa sebagai penjahat Begitulah, setelah mereka berunding baik Lalu Chiuki memayang bangun si pemuda Kau tunggang kuda saja, kakiku tak luka Untuk berjalan tiada halangan Demikian kata Tianhang Terus terang saja, tak perlu pura-pura Lekas kau yang menunggung Kau pandang rendah wanita bukan sahut si gadis Tianhang tertawa Tanpa menjawab lagi ia cemplak ke atas kuda Keduanya lantas keluar dari rimba itu dan menuju ke arah timur Melalui suatu jalan kecil Tanah di daerah barat laut kebanyakan adalah hutan alas Tidak seperti daerah selatan yang banyak terdapat pedesaan Di mana-mana terdapat penduduk Maka sesudah kedua orang berjalan lebih satu jam Sudah lapar lagi lelah Acirnya dengan susah payah barulah melihat mengepulnya asap Dari cerubung suatu rumah penduduk Dengan cepat mereka menuju ke sana Tianhang turun dari kudanya untuk mengetuk pintu Sejenak kemudian Keluarkan seorang nenek-nenek tua Ketika melihat dandanan kedua orang yang aneh Wanita tua itu rada heran dan tiada hentinya mengamat tamati Segera Tianhang ceritakan apa yang sudah dikarangnya tadi Lalu minta sedikit makanan pada nenek itu untuk tangsel perut A.I. memang pasukan tentara negeri bukannya membela rakyat Tapi justru penyakit bagi rakyat Demikian nenek itu sambil menghela nafas Cua tamu siapakah si ciu, sahut Tianhang? Ciuqi melirik pemuda itu sekejap Tapi tak buka suara Ia heran kenapa Tianhang tidak bilang siji Nenek itu menyelahkan mereka masuk dan memberikannya beberapa biji makanan kue yang entah apa namanya Meski barang makanan itu hitam lagi kelihatannya kotor Namun sudah terlalu lapar Rasanya mereka seperti sedang makan makanan yang paling lezat Nenek itu mengaku si Tong Karena puteranya tak mampu membayar sewa tanah hingga telah dihajar oleh cuon tanah Pulangnya dari sedih ditambah luka pukulan Tidak lama, lantas meninggal Dan menantu perempuannya yang masih muda karena pendek pikiran Pada malamnya pun menggantung diri menyusul seng suami Tinggal si nenek yang kini hidup sebatang kara Begitulah nenek itu sambil menutur sembari mengucurkan air mata Karuan Chiuki menjadi gusar oleh cerita itu Segera ia tanya siapa nama cuon tanah itu dan tinggal di mana itu pun Si Tong dihadapannya Orang keparat Menyebutnya Tong Lakia dan Tong Si Yuchai Tapi di belakangnya orang menyebutnya Tong Lipi Siang Warangan di dalam gula Nama sesungguhnya aku pun tak tahu Demikian si nenek menerangkan Ia tinggal di kota gedungnya Adalah yang paling besar di kota itu Kota apa? Di mana jalannya tanya Chiuki Kota itu Dari sini kira-kira lima li ke utara Sesudah menyeberang jalan besar Lalu dua puluh li lagi ke timur Dan disitulah rumahnya Kota itu bernama Bun Kong Tin Kata si nenek lebih lanjut Tanpa pikir lagi segera Chiuki berbangkit terus Sam bergoloknya dan berkata pada Tian Hong Hai, Ko, Koko, aku pergi sebentar Kau mengasuh dulu di sini Melihat sikap gadis itu Tian Hong tahu pasti ia akan pergi Membunuh manusia si Tong yang dijuluki Tong Lipi Siang Atau Warangan di dalam gula itu Karena itu cepat ia mencegah Katanya, jangan kesusu Ingin makan gula-gula Paling enak kalau malam Chiuki tercengang Mendengar kata-kata takaruan jentrungannya itu Tapi segera ia pun paham maksud orang Maka ia angkuk-angkuk dan duduk kembali Nenek, kata Tian Hong Kemudian, aku terluka Jalan tidak leluasa Maka ingin minta mondok semalam di tempatmu sini Untuk tinggal sih Tiada halangan Cuma tempat pedusunan Tiada makanan enak Itulah cuontamu Jangan menyesal Sahut nenek itu Ah, kalau nenek mau terima kami Hal itu sudah beribu-ibu terima kasih Kata Tian Hong pula Cuma baju adik perempuanku itu basah kuyuk Kalau nenek ada baju lawas Sudilah memberi pinjam sepasang untuk salimnya Menentu perempuanku ada tinggalkan pakaian Jika nona tak mencela Boleh dicoba dulu Mungkin masih cocok Kata si nenek Lantas pergilah Chiuki menukar pakaian Ketika ia keluar Ia lihat Tian Hong sudah tertidur Di balai-balai di bekas kamar putra nenek itu Sampai hari sudah petang Tiba-tiba Tian Hong mengigau tak karuan Chiuki coba pegang jidat orang Ternyata panasnya luar biasa Mungkin luka pemuda itu telah menyalar menjadi infeksi Terima kasih telah menonton